Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 8 Dengan materi perdamaian dunia Yang beranggotakan Firly Audia Putri Fitriya Ulansari Saya sendiri Melani Dwi Dan Rika Oktamuk Mainah Perdamaian dunia adalah sebuah gagasan kebebasan Perdamaian dan kebahagiaan bagi seluruh negara dan bangsa Perdamaian dunia melintasi perbatasan Melalui hak asasi manusia Teknologi, pendidikan, teknik, pengobatan Diplomat dan pengakhiran bentuk pertikaian Sejak 945 perserikatan bangsa-bangsa Dan 5 anggota permanen majelis keamanannya Rusia, China, Pransis, dan Tirtania Raya Bekerja untuk menyelesaikan konflik tanpa perang Atau deklarasi perang Selanjutnya, partisipasi Indonesia dalam perdamaian dunia Indonesia disebut sebagai sebuah negara Yang memiliki peran penting dalam perdamaian dunia Hal ini dikarenakan Indonesia menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia Selain itu, juga menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia Dan menjadi negara penyumbang personel misi pemeliharaan perdamaian Perserikatan bangsa-bangsa terbesar ke-12 dari 122 negara dengan 2.760 personel Indonesia tidak hanya memiliki peran penting dalam mewujudkan perdamaian dunia Karena sistem dan jumlah umat muslimnya yang banyak Akan tetapi peran tersebut juga turut tercermin pada setiap kedutaan Indonesia di luar negeri Dari kedutaan-kedutaan tersebut tercermin bahwa Indonesia tidak mengklasifikasikan Keistimewaan tertentu bagi masing-masing perwakilan negaranya di luar Dengan adanya kedutaan-kedutaan Indonesia di luar negara Negeri itu pula sebenarnya kita memiliki kesempatan untuk bisa ikut berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia Perwujudan Indonesia dalam perdamaian dunia Melalui pendekatan kultural atau budaya Melalui pendekatan sosial dan ekonomi Melalui pendekatan politik Melalui pendekatan religius atau agama Melalui pendekatan Terima kasih.